selamat pagi Wong sampai ketemu lagi eh pagi yang berawan pagi yang cerah nantinya cepet-cepet bakal cerah tadi malam wong dikerjain lagi wong sama biaran orang ini sama si oyen oyen itu roda depannya saya lepas tadi malam pengaruh tromolnya pecah karena faktor bearing yang hancur aturannya perjalanan dari beli papan ke tempat tujuannya Longkali ini sehari-hari satu hari eh satu harilah tembus PP ini karena ada problem tadi dua ada dua problem terutama di rim yang long sudah kereceh dan sekarang dan tadi malam bearing yang hancur ada di pagi-pagi ini wong belum mandi pada rembes semua ini tromolnya yang pecah tromol yang pecah menjadi tiga bagian dan kepetisi banyak banget retakan-retakanya memang ya diakibatkan dengan bearing yang pecah membuat tambur gini wong semua kejadian ini berawal dari rumah bearing ya yang tidak di sadari ya rumah bearing dari kon ini yang membuatkan kon ini jadi pecah seperti ini hanya karena ini yang oblak membuat bearing itu menjadi hancur dan ini terlalu beban terlalu beban muatannya berat ya wongnya dengan tambahan satu unit ini baginya kena hapes wong mas kontrol kontrol lalu bunyi-bunyi yang tidak enak dibiarkan ini akibatnya ini akibatnya aman disini semua aman dana matal kampas menjadi cuil-cuil semua pas di samping pom bensin daerah PPU ya longigis ini namanya teritahu terita seorang driver pas di samping ini cakomatsu eh mas harunya awalnya mau jalan-jalan ikut ponco selesai akhirnya dua hari gak kerja yang menarut berapa hari gak kerja dua hari ha 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 la setelah resiko di jalan semuanya kita harus stop berhati-hati dan mau ngecek kendaraan kita di saat lagi di saat sebelum langkah perjalanan oke itu aja selamat pagi untuk video hari ini selamat pagi saya mau cari kopi dulu udah ada warung di sekitar sini aku gak pikir bikin loh biar gak pakai tromo tetap suat kok tahan tapi ayo enak no ya ya